kita sebagai orang yang diminta, hendaklah kita berusaha membantu saudara kita. Karena saudara kita itu sudah seakan menghinakan dirinya di hadapan kita. Sungguh kasihan sekali kalau kita tidak membantunya. Apalagi kalau dia mengerti hukum syariat. Tentunya dia tidak meminta kepada kita kecuali saat dia sangat membutuhkan dan tidak ada jalan lain baginya selain meminta kepada kita. Maka kalau kita mampu hendaklah kita membantunya dan ingatlah selalu tatkala kita membantu orang yang kesusahan pada hakikatnya kita bukan membantu dia tapi kita membantu diri kita sendiri di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan Barang siapa melepaskan satu kesusahan dari orang beriman di dunia ini maka Allah akan lepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. وَمَنْ سَتْرَ مُسْلِمًا سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Dan barang siapa yang menutup aib seorang Muslim Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Artinya Allah akan mampuni dosanya. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَدَمَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِرِ Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.